selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda yuk, kita simak dan tonton sampai selesai namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton dunia entertainment ayuk pantengi terus channel dunia entertainment, jangan sampai bergeser kemana-mana guys semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan yang Maha Esa, amin update terpaksa menikahi Tuhan Muda Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 kali ini tentunya membawa kehebohan dan kejutan menarik yang sayang jika dilewatkan untuk itu, buat abinan lovers, mari kita kupas bocoran alur cerita TMTM episode 148 berikut ini kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Kinanti diajarkan cara menggendong anak oleh Eyang Marta seperti yang kita ketahui pada episode sebelumnya dimana Kinanti sedang belajar memandikan bayi dengan media boneka namun boneka yang digunakan tersebut jatuh saat boneka yang digunakan tersebut jatuh, Kinanti langsung menangis sebab ia merasa belum bisa mengurus anak terlihat sangat buru-buru keluar dari kamar mandi dan menumpahkan kekesalannya dengan menangis sejadi-jadinya di taman rumahnya saat sedang terlihat tergesak-gesak, Kinanti menabrak Bijumi yang sedang membawa dengan pakaian sehingga Bijumi mengira bahwa Kinanti sedang berantem dengan Tuhan Muda Bi Eyang pun melaporkan kejadian tersebut kepada Eyang Marta dan tentu saja respon yang diberikan oleh Eyang Marta yakin pergi mencari Kinanti betapa kagetnya Eyang Marta saat melihat Kinanti sedang menangis di samping Abimana lantas Eyang Marta menanyakan apakah Kinanti sedang bermasalah dengan Abimana namun ternyata tidak ada masalah antara Tuhan Muda dan Kinanti Kinanti menjawab bahwa dirinya menangis karena belum bisa mengurus anak Eyang Marta langsung meminta Kinanti untuk diam dan dirinya menawarkan akan mengajarkan Kinanti bagaimana cara mengurus anak yang baik dan benar kepada Kinanti lantas bagaimana dengan sikap Abimana saat mendengar ajakan Eyang Marta kepada Kinanti lantas Kinanti bahagia karena berhasil membuat Kinanti belajar menggendong bayi Abimana mengucapkan banyak terima kasih pada Eyang Marta Kinanti membuat kejutan untuk Omarima dan Eyang Marta sebagai ucapan syukur atas bantuan yang diberikan pada Kinanti selama ini lalu Bimana sempat kesal pada Kinanti karena berjalan begitu cepat dan sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengandung Kinanti terburu-buru untuk ke kemar mandi karena ingin ke toilet Abimana menawarkan untuk mengantar namun Kinanti menolak Yaudah lah pak, santai aja aku gak kenapa-kenapa ucap Kinanti Di lain waktu mobil Reno dan Anita dihadang sebuah motor Reno kaget, ternyata sosok tersebut adalah Sony laki-laki yang ditabrak Reno ternyata masih hidup Selama ini Reno dijebak oleh Anita karena Reno memiliki riwayat kejahatan masa lalu Hal ini dijadikan alasan bagi Anita untuk terus memanfaatkan Reno Amanda dalam bahaya Saat Amanda naik ojek ternyata sopir ojeknya adalah anak buah dari Aditya Amanda akan diculik oleh sopir ojek tersebut Namun Amanda bisa melawan Sedangkan Raditya mengalami koma Hal ini lantaran Raditya dikejar oleh warga dan tidak menyadari ada kendaraan di depannya Kecelakaan tidak dapat dielakkan, Raditya Terpelanting hingga tak sadarkan diri Saksikan terus terpaksa menikahi tuan muda yang tayang di ANTV di waktu dan jam yang sama pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di lain kesempatan Yuk, bye-bye Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton